hai 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 teman-teman saya bimbi dari Apo Handmade kali ini mau share tutorial suruh bantal patchwork anyaman ini penampakannya hasil lahir 42 kali 42 cm ukuran dan warna kain yang diperlukan terlampir tidak lupa perlu zipper dan liner sebelum kita mulai diinformasikan kelas kreasi kami setiap weekend hadir secara offline yang mau tanya silakan WhatsApp ke nomor 0818 660 978 terlampir terima kasih yuk kita mulai ini dia kain 20 kali 20 yang warna netral 4 piece yang warna medium 2 piece yang warna gelap 2 piece setelah itu kain 13x13 warna medium 8 dan gelap 8 kita mulai dari kain yang 20 kali 20 dulu kita pasangkan warna gelap ke warna netral seperti ini warna medium ke warna netral seperti ini untuk projek ini kita pakai sepatu seperempat ini seperti ini kita jahit sekelilingnya seperti ini lalu kita potong bentuk X menggunakan rotary cutter atau gunting sehingga ada empat bagian seperti ini kita serika biasanya kan ke arah gelap tapi untuk projek ini kita buka supaya tidak numpok atau tidak tebal kampuhnya ya potong kain lainnya yang sudah dijahit setelah itu kita buka serika dan kampuhnya kita serika kebuka seperti ini Oke setelah itu teman-teman ukur 13x13 hasil tadi sambungan kita saya kasih contoh pakai washi tip seperti ini nah teman-teman bisa lihat ya bahwa agak ada kelebihan dari 13x13 cm-nya sudut-sudutnya diratakan dulu teman-teman garis jadi kelihatan nih garis jahitannya lurus yang bagian serong nah lalu diratakan 13x13 cm ikuti panduan pada grid lines di bagian yang hijau Hai bila teman-teman punya penggaris yang ukurannya 13x13 itu mudah tinggal di taruh di atasnya diratakan bagian garis jahitan lalu dipotong kalau udah pas 13x13 teman-teman tinggal potong itu dog earsnya Oke di semua dicek ya udah rata setelah itu kita ambil potongan kain yang 13x13 kita tarik garis seperti ini diagonal lalu patchwork yang pertama tadi yang kita barusan ratakan ditumpuk nah teman-teman pastikan warnanya itu ada tiga warna ditumpukan ini jadi kalau ada terang gelap berarti tinggal ditumpuk warna medium nah kita jahit seperempat inch di bagian kanan dan kiri di garis tadi dia hasilnya di chain piece satu renceng jadi cepat pengerjaannya setelah itu teman-teman potong pas di garisnya tadi nah tada hasilnya ada tiga warna di satu patchwork ini kampuhnya kita buka juga kita serikat terbuka lakukan hal yang sama untuk yang lainnya nah ini dia jadi semua kampuh terbuka teman-teman ukur ini ukurannya mesinnya 12x12 cm kalau belum 12x12 diratakan kalau udah 12x12 tinggal kita gunting dog earsnya ini supaya rapih oke nah lalu kita susun seperti ini jadi ada yang segitiga besarnya gelap lalu medium warna medium di kiri warna netral di kanan gitu diratakan nanti ada empat tumpukan seperti ini jadi nih segitiga besarnya dua warna gelap dua warna medium nanti dari tumpukan ini kita dapat dua sarung bantal teman-teman pasanginnya seperti ini mulai dari yang segitiganya gelap dulu kita taruh di sudut kiri atas nah lalu kita susun disusun seperti ini yang bagian bawahnya pakai segitiga yang besarnya yang warna medium disusun seperti ini jadi baris atas itu terdiri dari susunan patchwork yang sama persis garis keduanya juga sama persis hanya penyusunannya aja diatur sedemikian rupa nah ini dia yang dipakai oke untuk sarung bantal yang pertama kita susun seperti ini jadi bentuknya seperti anyaman oke teman-teman bisa lihat setelah itu kita sambung per baris seperti biasa setelah itu baris satu kedua disambung baris 34 disambung setelah itu disambung seluruhnya jadi satu patchwork ini dia hasilnya hasil akhir saya 45 x 45 cm mungkin teman-teman bisa berbeda sedikit sesuai dengan besaran kampuh masing-masing nah ini dia udah diserika terbuka di bagian kampuh ini yang kedua adalah yang di bagian sudutnya kiri atas yang warna medium segitiga besarnya ya teman-teman bisa lihat setelah ini kita siapkan liner untuk bagian bawahnya patchwork gini ya kalau teman-teman mau pakai busa silahkan lalu diquilt saya enggak saya langsung aja karena motifnya udah cukup rumit kita ambil resleting tentukan titik tengah ya kita letakkan di titik tengahnya lalu kita jahit seperti ini pakai sepatu yang tadi sepatu untuk menjahit resleting pinggirannya kita rapihkan teman-teman saat pasang resleting agar tidak miring saat ketemu kepala resleting pastikan jarum di posisi bawah maksudnya tertanam di kain angkat sepatu geser kepala resleting turunkan sepatu lalu lanjut jahit oke jadi jahitannya lurus setelah itu terpasang kita posisikan seperti ini ambil bagian backing saya pakai batik yang sama orang yang warna gelap nah lalu di jahit setelah itu sudah terpasang resletingnya sisa pinggirannya kita jahit ini sudah terjahit lurus teman-teman balik seperti ini lalu kita tindes pinggirannya resleting supaya rapih ini dia hasilnya nah dicek nggak ada yang nyangkut dan semua berfungsi dengan baik setelah itu kita buka setengah resletingnya kita lipat seperti ini bagian resleting bagian yang ada resletingnya lalu teman-teman ukur yah jahitannya pinggir berapa saya 42 kali 42 setelah dijahit keliling kita jahit zigzag atau obra supaya nggak berudul setelah itu sudut-sudut dicekris supaya nggak numpuk saat dibalik lalu kita balik untuk sudut-sudut kita rapihkan dengan sumpit ditusuk atau pakai pendedel ditarik setelah itu kita setrika nah jadi deh sarung bentalnya ini dia teman-teman cek apakah sudah oke semuanya saya suka hasilnya karena prosesnya cukup mudah hanya tinggal kita nyusunnya aja jadinya cantik sebelum berpisah bagi teman-teman yang perlu aksesoris handmaid bisa mampir ke toko kami di tokopedia.com nama tokonya apu handmaid apu handmaid tersedia macam-macam keperluan aksesoris handmaid sehari-hari semoga berkenan dan tadaa ini dia hasil akhirnya setelah diisi sama cushion bagus dan cantik saya suka teman-teman kalau mau pakai warna kontras ya boleh aja misalnya biru merah gitu yang penting ada warna netralnya jadi pop-up gitu ya semoga manfaat teman-teman yuk dukung kami dengan subscribe ke channel ini yang mau tanya silahkan komen jangan lupa like share dan tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat update setiap kami upload video terbaru terima kasih dan stay safe